Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Inahilina Apriyani Balik lagi di channel ENR Project Review Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips agar pengajuan kur BRI tahun 2024 kalian di ACC oleh bank Akan tetapi masih banyak yang bertanya mengenai pengajuan kurnya yang tak kunjung di ACC padahal sudah memenuhi syarat Ada juga teman-teman yang sudah disurvey dan tanda tangan akad tapi uang pencairan tak kunjung masuk rekening Di video kali ini kita akan membahas beberapa sistem dan aturan baru kur BRI tahun 2024 Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya, cek this out Sistem dan aturan baru kur BRI tahun 2024 Yang pertama pengajuan kur harus sesuai wilayah kerja BRI Untuk nasabah baru maupun lama yang ingin mengajukan kur BRI tahun 2024 Harus sesuai dengan alamat di KTP dan sesuai dengan wilayah kerja BRI di tempat kalian Karena sistem pada beri spot mantri sudah disetting sesuai dengan kode pos desa wilayah BRI tersebut Jika ada pencairan pinjaman kur di luar wilayah BRI tersebut Maka akan menjadi objek audit yang akan menimbulkan sanksi bagi mantri dan kepala unit Untuk nasabah lama yang sebelumnya tidak sesuai dengan wilayah kerja BRI yang bersangkutan Per Januari 2024 wajib dipindahkan akun serta berkas pinjamannya pada BRI unit yang sesuai Kecuali untuk nasabah penunggak akun serta berkas pinjamannya masih tetap di BRI unit sebelumnya Yang kedua pinjaman kur tidak bisa suplesi atau gapleh Meskipun teman-teman adalah nasabah kur yang lancar dalam hal penyetoran tiap bulannya Untuk tahun 2024 ini kur teman-teman tetap tidak bisa disuplesi atau pelunasan pinjaman lama dilunasi dari pencairan pinjaman baru Hal ini dikarenakan sistem SIKP Kemenke telah dilakukan perbaikan sistem yang sesuai dengan aturan Aturan top-up pinjaman atau suplesi adalah nasabah wajib melakukan pelunasan pinjaman lama terlebih dahulu Baru kemudian dilakukan pencairan pinjaman baru Sayangnya sistem SIKP ini masih juga ada kekurangan seperti yang berikutnya Yang ketiga pencairan pinjaman gagal karena pelunasan beririsan Seperti yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman mengenai pencairan pinjamannya yang tak kunjung masuk rekening Padahal sudah tanda tangan akad kredit Besar kemungkinan hal itu terjadi karena sistem SIKP Kemenke untuk nomor KTP teman-teman tidak kunjung update Sehingga pada saat pencairan masih terbaca jika pencairan kredit beririsan atau terlalu dekat dengan pelunasan pinjaman lama Hal tersebut tidak bisa diestimasi berapa lama bisa update Meskipun pinjaman kur lama sudah dilunasi dan limit akumulasi plafon masih tersedia Sayangnya kewenangan dan sistem SIKP ini tidak dimiliki oleh pihak bank penyalur Akan tetapi dipegang oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Yang keempat yaitu aturan tingkat non-performing loan atau NPL Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat NPL pada bidang perkreditan di Indonesia ini sedang mengalami kenaikan Begitupun pada segi perkreditan mikro yang mana pada awal tahun 2024 ini Kursus per mikro belum bisa disalurkan karena tingkat NPL-nya melebihi angka 5% secara nasional Untuk kasus di unit kerja jika NPL atau non-performing loan atau debitur yang menugak lebih dari 3 bulan pada suatu unit kerja Berada pada angka lebih dari 5% selama 3 bulan berturut-turut Maka BRI unit tersebut tidak boleh menyalurkan kur lagi atau stop selling kur Jadi semua nasabah kur baik itu yang lancar ataupun yang menugak akan terkena imbas dari tingkat NPL atau kredit macet yang tinggi tersebut Yang kelima terdapat pinjaman komersial atau umum di BRI atau bank lain Jika teman-teman pernah punya pinjaman umum atau komersial baik itu di BRI atau bank lain Meskipun sudah lunas maka pengajuan kur BRI 2024 teman-teman akan ditolak oleh SIKP Karena sudah pernah menikmati segmen kredit yang lebih tinggi dari kur Dan sekali lagi SIKP ini kewenangannya ada di pemegang subsidi yaitu Kementerian Keuangan Yang keenam aturan pinjaman online dan pay letter Untuk update pinjaman online dan pay letter yang perlu teman-teman cermati adalah mengenai jenis pinjaman Yaitu modal kerja, investasi, dan konsumtif Yang diperbolehkan untuk mengajukan kur adalah pinjol atau pay letter dengan jenis konsumtif Jadi jika pinjol atau pay letter yang teman-teman ambil jenisnya modal kerja atau kredit investasi Maka pengajuan pinjaman kur BRI 2024 teman-teman tidak bisa diproses 7. Aturan cek lingkungan Aturan ini sebenarnya masuk ke dalam ranah non teknis Jika di suatu blok atau dusun atau RT Tingkat pinjaman macetnya tinggi besar kemungkinan Pengajuan kur BRI 2024 teman-teman tidak akan diproses terutama untuk nasabah baru Contoh lain jika ada anggota keluarga kita Terutama yang masih dalam satu kakak atau satu tempat tinggal atau satu tempat usaha Mempunyai kredit macet di BRI Maka kemungkinan besar pengajuan teman-teman tidak akan di ACC Pasti banyak yang bertanya Kak kok di tempat saya kur dipintai agunan oleh mantrinya katanya tanpa agunan Ya aturan kur memang masih sama yaitu tidak mewajibkan agunan Tapi jika nasabahnya memang benar-benar tidak memiliki agunan Usahanya layak pengajuannya sesuai dengan kemampuan bayarnya Serta pengajuan kredit sesuai dengan aturan atau tidak digunakan untuk konsumtif Dan uang pencairannya tidak digunakan oleh pihak lain Jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi semuanya Biasanya mantri akan meminta agunan sebagai mitigasi resiko Tapi sebenarnya hal itu dilarang ya secara aturan Tetapi semuanya tetap bermuara pada keputusan hasil analisa mantri dan kepala unit Di BRI unit sesuai dengan wilayah tempat tinggal kalian masing-masing Kecuali untuk masalah sistem dan jaringan Itu semua di luar kendali mantri dan kepala unit Sekian dulu video kita kali ini Semoga bisa bermanfaat ya guys Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless Atau non-tunai dalam setiap pembayarannya teman-teman Nah jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian Subscribe bagi yang belum As always tetap semangat mencari rejeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you